Beberapa aturan ya, Tommy, mengenai larangan menggunakan kendaraan dinas untuk pribadi. Di antaranya adalah keputusan Presiden nomor 5 tahun 1983 tentang pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, penghematan, dan juga disiplin kerja. Ya betul, Bella. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menilai mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan dinas, itu bisa dikategorikan korupsi. Bisa dikategorikan korupsi, ya. Nah, saat ini kita beralih ke informasi lain. Semakin dekat hari Raya Lebaran, arus mudik semakin bertambah. Nah, banyak warga nih pastinya, Tommy, yang risiko kehabisan tiket untuk pulang kampung biasanya. Betul. Nah, salah satu program yang paling ditunggu warga, mudik gratis. Dengan kemudahan dan kenyamanan, warga bisa pulang ke kampung halaman. Sekitar 1.250 pemudik ini siap untuk kembali ke kampung halamannya dengan gratis. Salon pemudik cukup mendaftar dengan menunjukkan STNK pribadi. Satu pendaftar bisa mendapat maksimal 5 tiket mudik gratis. Kegiatan yang diselenggarakan salah satu perusahaan kendaraan bermotor di kawasan Pulau Gadung Jakarta Timur ini disambut antusias warga. Oh, menyenangkan banget sekali. Karena di samping kita bisa mudik dengan tenang, di perjalanan juga gembira kan. Juga kalau dilihat dari, apa, kalau ngantri beli tiket atau beli apa, ngantri lama. Kadang juga sampai sana habis. Kalau sekarang, ini PT Yamaa mengadakan mudik gratis. Pendaftarannya juga mudah, nggak ribet gitu. Tahun-tahun berikutnya diadakan kembali acara-acara seperti ini karena sangat membantu keluarga kami, semua yang mau pulang kampung. Program mudik gratis ini memiliki dua rute, jalur utara dengan tujuan kota Semarang, dan jalur selatan dengan pemberhentian terakhir kota Yogyakarta. Ada beberapa lokasi pemberhentian, sehingga peserta bisa menyesuaikan dengan tujuannya. Selama ini sebenarnya selain di sini, kita dari selain Jakarta ke kampung ya, yang jalan rutin biasanya dari Surabaya ke sekitarnya, Jawa Timur saja. Jadi itu yang paling rutin. Kota-kota lain kita sedang berhitungkan, terutama misalnya Bandung. Pihak penyelenggara menyediakan 26 bus untuk mengangkut para pemudik. Adina Safrini, Edward Ambarita melaporkan untuk NET.